Halo guys, kembali di showdorati disini Jadi hari ini aku bakal review-review mobil-mobil yang ada di update CDD versi 1.9 Jadi langsung aja kita lihat satu per satu dari dealer BSD Premium dulu ya Oke disini tuh ada Lexus LS500 yang baru Ini ada yang varian yang F-Sport juga ya guys Terus ada Santa V GLS yang varian itu yang varian bawah Terus juga ada VW Golf Ada Teichan juga ini Terus ini ada IONIQ 5 yang Polisi Militer Ini ada IONIQ yang biasa tapi yang Polisi Militer Tuh kalian bisa lihat sendiri Terus ada Isuzu MX Thailand Ini udah kebanyakan di speed ya Jadi mungkin kalian bakal bosen Terus ini ada beberapa Jeep Rubicon yang baru Ini harganya lumayan variatif Terus ada Hyundai Santa Fe Strobo juga Terus ada LS500 yang all-wheel drive Nanti mungkin ini tuh bakal coba aku review Terus ada BMW yang seri lama Terus ada Fortuner Empire Garage Terus ini juga ada Audi-Audi juga ini Ada Hyundai Kona Polisi Sama yang terakhir itu ada Palisade Kaligrafi ya guys Ini ada BMW Z4 juga Di dealer BMW ini ada BMW Z4 aja ya guys Di Hyundai ada Hyundai Palisade yang varian baru Sama ada Hyundai IONIQ 5N ya guys Ini dia pake game pas rare import Dealer komersial sini ada Laksamana yang SR3 sama SR3 XHD ya guys Untuk dealer Bekasi disini ada Subaru XV yang lama Ada Chevrolet Spin yang tipe yang lain Disini ada Captiva-Captiva yang varian baru ya guys Ini Captiva yang facelift-facelift terakhir itu Terus ada Tucson GLS juga Ada Santa Fe yang GLS juga Tapi yang itu mungkin yang versi generasi lama ya guys Terus disini ada Puzio juga Ada Vios Ada Palisade Eh Palisade ada lagi Ada Captiva yang all-wheel drive juga loh guys tadi barusan Dealer Woolink ini ada Cloud EV yang Othnas Xperia Sama Cloud EV yang biasa ya guys Untuk dealer Othnas ini kebanyakan sih Dari mobil-mobil Othnas yang Xperia kayak gini ya guys Sama mobil Fiksional Ini ada yang Othnas Xperia yang mungkin sedan yang mewahnya gitu Terus ada Othnas Xperia yang Eh Othnas Xperia lagi ya Ada Othnas Corrad yang Strobo juga Ini kalian bisa lihat sendiri Terus ada Race yang Tridor juga Yaitu kalian udah pada tau ya guys Di kemarin-kemarin ini udah banyak ke spil ya Jadi kayak mungkin Gak tau XCT atau gimana Tapi tetep keren Terakhir deal retro ini Ada BMW BMW Serie 7 yang lama Sama ada Nissan Silvia juga tuh Kalian bisa lihat sendiri Sama ada Volvo yang lawas juga ya guys Nah ini untuk tampilan Othnas yang Cora Tapi yang versi Strobo ya guys Untuk modelnya dia seperti ini Iya untuk Fortuner yang Limited ini Dia juga udah dapet lampu tembak yang Yang kecil-kecil aku terlupa namanya apa ya Oh itu Mini Proji Sorry aku balik namanya Mini Proji Udah ada cumi-cuminya juga ya Sesuai selera warga CDD juga lah Udah mantep lah ini Oke untuk akselerasinya Si Othnas yang Korat Yang Sedan ini udah oke banget sih guys Kalian gak perlu tune lagi kali ya sih rasanya Soalnya ini udah kenceng banget Ini standardnya guys Bayangin coba Ini standard bisa lari 300 loh guys Ini udah keren banget sih Untuk Fortuner dia seperti ini ya guys Akselerasinya dia lumayan oke lah ya Untuk si Fortuner ini Dia mesinnya ini 3000 cc 1kd Tapi sepertinya ini udah diracik-racik gitu ya guys Oke ini kurang lebih mentoknya di 230an Kalau standard Iya gimana pendapat kalian tentang si update versi 1.9 ini Tulis pendapat kalian dalam komentar ya Jadi mungkin segitu dulu aja untuk video hari ini Jadi jangan tombol like, komen, share, atau tunya Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye